Hai, selamat pagi anak-anak yuk sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Ska. Saat ini kita akan belajar Matematika. Topik yang akan Ibu bawakan pada saat ini adalah mengenai kaedah pencacahan yang kedua. Kalau kaedah pencacahan yang pertama kemarin, kita sudah belajar tentang aturan penghubungan dengan perkaya. Nah, pada kaedah pencacahan yang kedua, kita akan membahas dengan topik kita, Feeling. Nah, kita mulai dengan kaedah pencacahan yang kedua, yaitu mengenai Feeling Cloth. Nah, di dalam yang namanya kaedah pencacahan kemarin, itu ada lima macamnya, yaitu aturan penjumlahan, perkalian, Feeling Sloth atau pengisian tempat, keempat adalah permutasi, dan yang terakhir adalah kombinasi. Saat ini kita akan membahas tentang yang namanya Feeling Sloth atau pengisian tempat. Nah, kalau di dalam pengisian tempat atau Feeling Sloth itu sendiri, ini masuk kepada yang namanya kategori aturan perkalian. Jadi, jika kejadian tersebut dapat terjadi dengan N1 cara yang berbeda, kemudian ada juga dengan kejadian lainnya N2 cara yang berbeda, sampai pada kejadian terakhir itu adalah NP, dan itu juga berbeda, maka dia akan diperoleh dengan N1 kali N2, dikali sampai dengan NP cara yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal kita yang pertama. Mari kita berliterasi ya, anak. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk puluhan yang berbeda. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah banyaknya bilangan yang dibentuk. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tuliskan siapa angka-angkanya. Yaitu siapa angkanya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini ada berapa banyak angka, nak? Ada 5 angka. Nah, kemudian katanya akan dibentuk yang namanya puluhan yang berbeda. Jadi, untuk yang namanya feeling slot atau yang dikatakan dengan pengisian tempat, inilah yang mau kita buat. Nah, kita buat kotak-kotak seperti ini. Nah, katanya puluhan berarti ini sebagai puluhan, berarti di sini pasti setelahnya puluhan apa? Satuan. Iya, satuan. Atau untuk awal ini saya tulis dulu puluhan ya. Baru nanti kita singkat ya, nak. Nah, ini sebagai tempat untuk puluhan. Dan di sini adalah sebagai tempat untuk satuan. Nah, karena katanya di sini adalah puluhan yang berbeda. Ada kata kuncinya berbeda. Berarti kalau dimulai dengan angka 1, bisa nggak saya buat, nak, dengan 11? Tidak. Alasannya? Karena harus berbeda. Iya, harus berbeda. Ini kata kuncinya berbeda. Berarti 11 tidak. Berarti angka berapa, nak? 12, 13, 14, 15. Pertanyaan saya, 16 boleh nggak? Nggak boleh. Alasannya? Tidak. Iya, angka si 6 ini tidak ada pada soal. Tidak ada di sini. Jadi, jangan kita buat seperti itu. Jadi, seperti ini, dia, nak. Dimulai dengan 12, 13, 14, 15. Baru angka berapa, nak? 2, ya. 2 berapa? 2, 1, 2, 3, berapa lagi? 2, 4, 2, 5. Sekarang masuk angka 3, ya. 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5. Baru masuk angka berapa? 4. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5. Kemudian angka berapa? 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. Apakah ikut 5, 5? Tidak, ya. Nah, maka kita perhatikan. Berapakah jumlannya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga ada 4. Ini juga ada 4. Dan ini juga ada 4. Ada berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ada berapa banyak ini, nak? Semuanya? 20. Iya. Semuanya ini adalah 20. Jadi, jawabannya adalah 20 cara. Nah, ini kebetulannya adalah puluhan dan angkanya adalah seperti ini. Bu, bagaimana jika angkanya itu adalah 1 sampai 9? Nah, gitu deh. Ini bukan puluhan, Bu. Yang justru ditanya adalah ribuan. Jadi, ada ribuan yang berbeda. Tidak akan mungkin, nak. Kita akan melakukan pengerjaan yang seperti ini. Nah, jadi bagaimana? Kita lakukanlah dengan yang namanya feeling slot. Yaitu pengisian tempat. Jadi, dalam pengisian tempatnya seperti ini. Nah, kemudian untuk melakukan yang namanya perkaliannya, kita perhatikan. Tadi ada berapa banyak angkanya? Ada 5 ya. Maka, untuk puluhannya kita buatlah di sini sebagai 5. Yaitu dari angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada kata berbeda, kita ambil misalkan untuk satu tempat ini, satu angkanya misalnya angka 1. Terserah. Kalau mau pilih angka 2, angka 3, Bu. Aku mau pilih angka 5. Terserahmu, nak. Coret 1. Berarti tinggal di sini angkanya berapa lagi? Ada angka 2, 3, 4, 5. Berarti berapa angka ini, nak? Ada 4. Maka, banyak caranya adalah apa? Tinggal kalikan, nak. 5 x 4. Berapa 5 x 4? Sama dengan 20 cara. Oke, sama ya. Itu cara untuk soal yang pertama. Oke, sampai sini cukup jelas ya, anak-anak semua ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Oke, contoh soal kita yang nomor 2. Bagaimana, nak? Sama nggak dia soalnya? Berbeda, beda. Iya, berbeda ya. Tetapi dia kata-katanya hampir mirip dengan yang pertama. Betul nggak sih, nak? Iya, nanti 10 menit lagi kita selesai. Tolong di-join lagi nanti, anak ya. Oke. Oke, jadi kalau kata-katanya itu hampir mirip semuanya, nak. Tetap juga menggunakan angkanya adalah berapa? Angkanya adalah 1 sampai 5. Kan begitu ya? Angkanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian akan dibentuk yang namanya puluhan. Aduh, kita persepat. Berarti saya boleh singkat ya, nak. Ini puluhan. Ini sebagai satuan. Nah, katanya angkanya boleh sama. Ini dia kata kuncinya. Berarti 11 boleh. Boleh, Bu. Boleh. 22 boleh. 33, berapa lagi, nak? 44, dan 55. Tambah dengan yang 20 ini. Kan seperti itu ya? Betul nggak, Sina? Iya, Bu. Iya, berarti kemudian kita tambah dengan 20. Kemudian ini ada 5. Berarti hasilnya adalah berapa cara? Adalah 25 cara. Nah, sedangkan untuk filling slot, maka gimana? Sama. Kita gunakan dulu untuk puluhannya ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini ada 5 kita tuliskan. Kemudian untuk satuannya, karena katanya boleh sama, berarti 1 sampai 5 juga boleh nggak, nak? Boleh ya. Maka di sini juga adalah 5. Maka banyak caranya tinggal kalikan. 5 x 5 sama dengan berapa cara? 25, Ca. Oke, itu dia caranya. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut kalau memang sudah paham. Untuk contoh soal kita yang nomor 3. Banyaknya bilangan yang dapat dibentuk ratusan berbeda genap. Nah, sekarang sudah ada tambah embel-embelnya. Yaitu ratusan genap. Maka langkah pertama seperti yang tadi, tulis dulu angka-angka yang akan dibentuk. Satu, dua, empat, lima, dan tujuh. Oke, ratusan. Berarti kita buat seperti ini. Ini adalah RT. Ratusan. Baru ini apa? Puluhan. Kemudian ini adalah satuan. Nah, ratusan berbeda. Ada kata genap. Oke. Kalau dia genap, apa penanda untuk suatu bilangan genap? Dibagi dua, hasilnya tidak koma. Kalau genap, hasilnya tidak koma. Tidak koma ya. Ini kita nggak pakai koma ya, nak? Karena apa? Karena kita sampai satuan. Ya, Justin, silahkan. Habis dibagi dua. Ya, habis dibagi dua. Lebih ke intinya. Kita menyangkup keratusan bulan satuan. Ada yang bisa? Mas Yilo, tolong jangan dicoret, nak. Satuannya. Satuannya cuma boleh dua sama empat. Iya, itu lebih tepat ya. Yang lebih tepat dikatakan dia genap adalah satuannya itu adalah bilangan genap. Jadi, ada kata satuannya, nak. Berarti ini haruslah dia genap. Jadi, yang mewakili dari bilangan ini yang merupakan genap adalah siapa, nak? Dua dan empat. Maka kita tuliskan di sini dua dan empat. Sampai di sini cukup jelas. Paham ya? Berarti dua dan empat. Yang kita mau masukkan di kolom ini, nak. Di kotak-kotak ini pengisian tempatnya adalah banyak bilangan, ya. Itu harus diingat. Jadi, ada dua dan empat. Berapa banyak bilangannya? Dua. Nah, gitu, Diana. Paham ya? Nah, satu, dua, empat, lima, dan tujuh. Ini ada berapa banyak bilangannya? Ini adalah lima angka. Untuk pengisian ratusan puluhan, karena ada kata berbeda, itu perlu diingat, ya, nak. Ada kata berbeda, berarti kita kurangi satu setiap yang namanya pengisiannya. Berapa tadi jumlahnya? Lima. Udah diambil satu, kan? Berarti tinggal berapa? Tinggal empat. Maka ini kau tuliskan empat. Berkurang lagi satu, tinggal di tiga. Paham sampai di sini? Paham, ya? Nah, kalau misalnya belum paham, Bu, kita buat di sini, Bu, adalah satu, dua, empat, lima, dan tujuh. Nah, gitu ya. Nah, sudah dipakai misalnya angka dua. Berarti dua ini kan nggak dipakai lagi. Berarti yang dipakai angka berapa? Satu, empat, lima, tujuh. Berarti ada berapa banyak? Empat. Nah, tinggal empat kan? Kita tulis di sini. Satu, empat, lima, tujuh. Nah, misalnya saya ambil angka lima. Berarti ini lima dihapus. Berarti tinggal berapa angka? Tiga. Ya, maka ini tiga ditulis, gitu. Maka banyak caranya tinggal kalikan. Empat, kali tiga, kali dua. Berarti berapa banyak ini, nak? Empat, kali tiga, dua belas. Dua belas kali dua adalah dua puluh empat. Caranya. Gimana? Empat, banyaknya bilangan yang dapat dibentuk ratusan berbeda ganjil. Kalau tadi kan genap. Nih, saya minta yang ganjil. Ada yang bisa bantu, Ibu? Ibu. Oke, Hans. Silakan Hans langsung dicorek di situ saja, nak. Enggak, aku mau nanya yang itu, Bu. Boleh nanya, Bu. Oh, mau nanya, silakan. Yang satu, dua, empat, lima, tujuh. Yang dicorek itu kan dua. Yang angkanya itu, Bu. Ratusan. Iya, yang dicorek dua. Iya. Kenapa, nak? Dua, lima. Itu jadi untuk apa fungsinya, Bu? Tapi kan cuma diambil kan empat, tiga, duanya aja di atasnya. Iya, ini kan, nak, cara panjangnya. Artinya gini. Kan tadi dua dengan empat itu sebanyak dua angka, gitu ya. Ya, maka kan ada banyak berapa angka tadi. Ada sebanyak lima angka. Kita tulis naik kelimanya, kita buat di ratusan ini. Nah, kita ambil misalkan satuannya adalah si dua. Berarti otomatis yang ada dua di sini kan kita corek. Gitu ya, Hans. Nah, berarti untuk mengisi yang namanya ratusannya, berarti tinggal angka berapa? Angka satu, empat, lima, dan tujuh. Itulah kita tulis di sini. Nah, untuk penempatan di sini, kita misalkan yang kita corek adalah angka si lima. Kan gitu ya. Maka, karena dia angka si lima dicorek, tinggal siapa? Satu, empat, tujuh. Itulah kita tempatkan di sini. Nah, gitu, Diana. Maka ada berapa banyak angkanya? Itu adalah tiga. Itu cara panjangnya saja. Kalau cara cepatnya, kalau dua angka sudah kita pakai di sini, dan pengisian tempatnya sudah satu, maka otomatis berkurang satu tinggal empat, kurang satu tinggal tiga. Itu caranya. Oke, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang mau bertanya, nakku? Kalau tidak ada, bantu Ibu untuk contoh soal nomor empat. Siapa bisa bantu Ibu? Saya. Oke. Oke, siapa? Dewi. Coba ya, Bu. Iya, silakan, nak. Kita tulis dulu banyak angkanya, Bu. Iya, angka. Angkanya berarti? Satu, dua, empat, lima, tujuh. Berarti ada lima angka. Lima angka. Jadi, lanjut, Ibu. Terus, kita buat kan katanya dibentuk ratusan. Satuan. Iya. Berarti kita buat dulu kotak-kotaknya itu dari ratusan, baru puluhan, baru satuan. Oke, good. Lanjut. Terus, di situ diinstruksikan bahwa dia berbeda ganjil, Bu. Iya. Berarti ini catatannya apa? Kalau berbeda ganjil? Ganjil, ya, Bu. Berarti angkanya satu, lima, dan tujuh. Iya. Satu, lima, tujuh di mana saya letakkan, Bu? Di satuan, Bu. Iya, jadi ini ya, nak. Kata kunci untuk bilangan ganjil berarti satuannya itu harus ganjil. Berarti angkanya adalah satu, lima, tujuh. Ada berapa banyak ini, Bu? Ada tiga, Bu. Iya, berarti kita tulis tiga di sini. Gitu ya, Bu? Iya, Bu. Lanjut. Terus, kita ke ratusan dulu, Bu. Oke. Kan katanya itu di soal itu ada instruksinya bilang kalau dia dibentuk ratusan berbeda dari yang berat. Kalau berbeda dia dari lima angkatan ini berarti tinggal sisa empat, kan, Bu? Iya. Berarti untuk ratusan ada empat. Ada empat. Oke, good. Terus, kan, makin dihilangkan juga sama satu, Bu. Berarti tinggal tiga. Iya. Berarti banyak caranya? Berarti banyak caranya empat dikali tiga dikali tiga. Iya. Berapa ini? Tiga puluh enam. Iya. Benar ya, teman-teman? Yang dikatakan Dewi? Betul atau tidak? Betul. Betul. Saya juga setuju. Oke, bagus ya. Ternyata sudah mengerti. Oke, sekarang masuk kita ke nomor lima. Ayo, bantu, Bu, Nak. Silakan dibaca dulu sama si Willy. Ayo. Samsat kendaraan bermotor akan membuat plat nomor yang terdiri atas empat digit. Rangka berapa banyak plat nomor yang terbantu dibuat oleh samsat tersebut. Oke, terima kasih buat Willy. Ada yang bisa bantu, Bu, Nak? Katanya di sini ada yang namanya samsat kendaraan bermotor akan membuat plat nomor. Plat nomornya ada empat digit, nih. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak plat nomor yang akan dibentuk oleh samsat tersebut. Ayo. Gimana cara membuatnya, nih, Nak? Berarti kalau yang namanya kendaraan bermotor, angkanya ada berapa? Angka-angkanya dulu. Empat. Empat. Maksudnya dari angka berapa ke angka berapa dulu, Nak? Kalau platnya nanti ada empat. Oke, ini platnya ada empat. Oke. Angka-angkanya yang dibentuk angka berapa, Nak, untuk kendaraan? Boleh bebas, ya, Bu. Bebas? Maksudnya, kayak mana, Nak? Kayak 1 sampai 9, Bu. Apa, Sintia? Angka 1 sampai 9. Angka 1 sampai 9. Angka 0 ikut nggak, Sina? Oh, ikut, Bu. Iya, gitu dia, ya, Janisa. Nah, jadi angka yang kita bentuk itu, Nak, adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Memang bebas, Nak, kita memasukkannya, ya, Jan. Tetapi yang Ibu masuk adalah angka yang dibentuk nantinya adalah dari 0 sampai 9. Jadi, ini ada berapa angka? 10. Iya, ini jadi ada 10 angka. Nah, kemudian untuk membentuk yang namanya, plat yang namanya plat motor, plat nomornya itu, pertanyaan saya, apakah ikut angka 0 di depan? Tidak. Iya, ini pantang, ya, Nak. Jadi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 0 itu tidak ada di depan. Jadi, ada berapa angka dia? 9 kita buat di sini. Sekarang, pertanyaannya, apakah ada di sini, Nak, yang namanya kata berbeda? Nah, itu dulu saya tanya. Tidak. Tidak. Berarti, kalau tidak ada kata berbeda, Nak, di soal itu, itu menyatakan dia angkanya boleh sama. Sama. Jadi, di sini angka berapa saya buat? Berapa banyak angkanya di sini? 10. Ini? 10. Iya. 10. 10 juga. Berarti, banyak bilangannya, banyak plat yang dibentuk adalah apa? 9 x 10 x 10 x 10. Berarti berapa ini semua, Nak, Ko? 9.000. Iya, ada 9.000, Ca. Cara. Nah, itu dia bisa dibedakan soalnya, ya. Oke, itu dia untuk soal kita nomor 5. Sekarang, masuk kita untuk soal yang nomor 6. Silahkan dibaca, anak ibu Jupiter Leonardo. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, akan dibentuk ratusan yang berbeda, kurang dari 300. Banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah. Oke, bagus. Ada yang bisa bantu ibu menjawabnya? Ini tinggal masukkan ke dalam logika kita, ya, Nak, ya. Pertama, tulis angkanya, Bu. Iya, oke. Silahkan. Janisa mau coba, nih. Ayo, angkanya. Angkanya siapa, Jan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa angka ini? 5 angka. Oke. Yang akan dibentuk adalah ratusan yang berbeda. Langsung coba kita. Ini berarti ratusan. Kemudian ini puluhan. Dan ini adalah satuan. Lanjut, Jan. Yang ratusannya hanya ada 2, Bu. Angka 1 dan angka 2. Oke. Bagus sekali, ya. Semua setuju, ya, teman-teman, ya. Karena apa? Karena ratusannya itu adalah kurang dari 300. Kita tulis lagi di sini kata kuncinya. Kurang dari 300. Berarti poem. Berarti fokus kita kepada siapa, nak? Kepada ratusan. Berarti kurang dari 300, berarti 200. Sekian. Baru seratus sekian. Oke. Berarti ratusan yang kita gunakan adalah angka berapa? 1 dan 2. Ada berapa banyak? Ada 2. Lanjut. Pengisian di sini tinggal berapa? 4, Bu. Iya, bagus semuanya, ya. Ini tinggal 4. Di sini tinggal? 3. Iya, karena ada kata apa? Berbeda. Jadi kan ini ada 5 angka. Udah diisi ini 1 angka di ratusan. Berarti berkurang 1. Tinggal 4. Kurang lagi 1 adalah 3. Maka jawabannya apa? 2 x 4 x 3 sama dengan 2 x 4. 8 x 3 adalah 24. Cara. Paham, ya? Cukup jelas, anak-anak, ibu? Oke, kita lanjut untuk soal kita yang nomor 7. Coba ibu mintakan kepada anak ibu. Ini rata-rata ipa 1 semua. Iba 2 dulu. Ibu mintakan kepada anak ibu. Karin, ya? Karin. Karin. Silakan baca soal kita, nak, untuk soal yang nomor 7. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk ribuan yang berbeda. Lebih dari 2 ribu dan kurang dari 5 ribu. Banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah. Oke. Terima kasih buat anak ibu Karin. Gimana cara mengerjakannya ini, nak? Ayo, sama-sama semualah yuk. Biar ibu dengarkan suaranya. Angka yang dibentuk adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Baru akan dibentuk apa ini? Ribuan. Ribuan, ya? Berarti ini sebagai apa, nak? Ribuan. Setelah ribuan apa? Satusan. Ratusan. Satuan. Satuan. Apa kata kuncinya sekarang? Kata berbeda. Terus di lingkar ini. Berbeda. Baru lebih dari 2 ribu. Bantu saya. Berarti lebih dari 2 ribu. Angka berapa mulainya, nak? 3 ribu sama 4 ribu sama 5 ribu. 3 ribu sama 4 ribu sama 5 ribu. Cuma dulu ditelah anakku saya. 2 ribu. 2 ribu. 2 ribu. 3 ribu. 4 ribu. Ini dia kadang kita keliru. Makanya saya pikir, nak, soalnya memang hampir sama. Tetapi dia penelahannya yang kita perlukannya. Kalau lebih dari 2 ribu, kan boleh, nak? 2 ribu seratus tiga puluh lima. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Iya. Jangan lupa itu ya. Boleh angka 2-nya. Setelah angka 2, angka berapa? Angka 3, angka 4, dan angka? Bolehkah angka 5? Tidak. Alasannya apa? Karena dia kurang dari 5 ribu. Iya. Karena dia kurang dari 5 ribu. Maka angka yang kita gunakan adalah angka 2, angka 3, dan angka 4. Ini kata kuncinya. Jadi, nak, untuk menyelesaikan soal itu, lihat kata-kata kunci yang ada pada soalnya. Berarti ini ada berapa banyak angkanya? 3. Berarti tinggal di sini sudah gampang dong ya. Berapa ini, nak? 4. Iya. Karena dia adalah berapa banyak ini? 5 angka langsung kurangkan 1. Tempat kemarin berarti tinggal 4. 3. 3. 2. 2. Kan gampang sekali ya. Maka, banyak angka yang terbentuk adalah 3. Kali 4. Kali 3. Kali 2. 2. 3 kali 4. 12. 12. Kali dengan 3. 36. Kali dengan 2. 72. 72. 72. Oke. Sampai di sini bagaimana, anak ibu? Cukup jelas? Jelas, bu. Jelas ya? Oke. Karena cukup jelas, kita lanjut soal kita nomor 8. Jadi, saya sengaja, nak, untuk yang namanya feeling slot ini, saya bikin contoh soal kita ada 10. Karena ini bermacam-macam soalnya dan berbeda-beda caranya. Oke. Silakan bantu untuk membaca kepada anak ibu, Jenny, untuk membaca soal nomor 8. Dari 6 angka, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk ribuan yang berbeda. Banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah... Oke. Terima kasih buat anak ibu, Jenny. Jadi, kalau untuk menyelesaikan ini, gimana, nak? Angkanya itu adalah siapa? 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada berapa banyak angka? 6. 6 angka. Oke, coba Bu, diselesaikan kamu sebelum kita diskusikan bersama. Yuk. Ada yang sudah dapat? Hasilnya 300 ya, Bu. Sudah, Bu. 300. Oke, 300. Justin Afredo. Siapa lagi nih? 300. Jupiter, Gita, Cynthia, Yuyun. Oke, dapat 300 ya? Wah, ternyata anak-anak ibu sudah cukup paham nih ya. Oke, akan dibentuk ribuan bantu saya, biar sempat kita. Berarti ini adalah ribuan. Ini apa, nak? Ratusan. Ratusan. Satuan. Oke, P ya tadi ya. Satuannya. Oke. Katanya ada berapa banyak ribuan yang dibentuk berbeda? Berarti ini ada berapa untuk ribuan? Berarti fokus kita ke ribuan duluan ya. Ada lima, Bu. Lima. Tinggal berapa? Lima. Karena apa? Karena angka nol ini tidak ikut. Ya kan? Kalau dia 0, 1, 2, 3, berarti kan bukan dia ribuan seratus dua puluh tiga, melainkan seratus dua puluh tiga itu. Oke. Baru untuk ratusan ada berapa? Lima. Lima. Ada lima. Coba ibu tanyalah dulu, angkanya siapa? Dua, tiga, empat. Nol, satu, dua, tiga. Nolnya ikut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini, nak. Corek satu, Bu. Tergantung apa yang dicorek di ribuan. Iya, bagus sekali untuk Justin. Dicorek satu, nak. Ini tidak ada, karena kan satu sudah kita pakai di sini. Biar nggak bingung, nak. Dari mana ini lima, gitu tadi ya. Berarti nol, satu, dua, tiga, lima. Atau nol, dua, tiga, empat, lima. Boleh nol, satu, dua, tiga, empat. Boleh berarti lima. Oke, tinggal di sini berapa? Empat. Empat. Tiga. Tiga. Oke, berarti banyak caranya adalah. Lima kali lima, kali empat, kali tiga. Lima kali lima, dua puluh lima. Dua puluh lima, dua puluh lima kali empat. Seratus, seratus dikali tiga adalah tiga ratus. Oke, mantap. Berarti anak-anak ibu semakin pasti ya. Karena ini juga ada masuk untuk soal, eh, untuk kalian menempu yang namanya SNMPTN yang dikirim bukinting ya. Ada kayak gini soalnya ya. Coba kita lanjut dengan nomor sembilan. Bantu ibu membacanya Yuyun yuk. Yuyun udah baca tadi? Belum, bu. Oke, silakan dibaca, Yuyun. Banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari tiga angka berbeda dan lebih dari tiga ratus yang dapat disusun dari angka-angka satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam adalah. Oke, ini ibu kasih waktu untuk kalian lima menit. Silakan. Nanti kita bahas bersama ya, nak. Ini udah termasuk kategori hots ya, nak, ya. Bu, jawabannya empat lima cara. Salah atau enggak? Oke, ibu simpan ya. Kita dapatnya adalah empat lima cara. Yang lain? Saya juga empat lima, bu. Sinti ada empat lima. Yang lain? Yang lain? Kalau ibu bilang soal hots, berarti tidak segampang yang kita ini, ini ya. Ini perlu penalahan soal ini. Saya juga empat lima, bu. Janisa empat lima. Oke. Para wanita dapat empat lima nih. Lelaki belum ada ikut dengannya. Tidak dua, bu. Oke, Jupiter dapat. 32 cara. Oke, Jupiter 32 cara. Berbeda-beda nih ya. Ayo. Yang lain? 80, bu. Hans, berapa, Hans? 80. Hah? 80, bu. 80, ya? Oke, Hans, 80. Wah, berbeda. Ayo, nak. Siapa lagi? 60, bu. Tapi ragu, bu. 60 tapi ragu. Dapak, Jenny, ya. Enggak apa-apa, nak. Nanti kita luruskan, ya. Berani mencoba itu baik, ya. Ayo, ada tadi empat lima, ada empat. Berapa tadi? Tiga, tiga lima, ya. Tiga dua, ya. Tiga dua. Ada lapan puluh. Jenny, enam lima tadi ya, Jen? Enam puluh, bu. Eh, enam puluh. Maaf, nak. Oke, yang lain? Enam puluh, bu. Cindy dapat enam puluh. Oke. Teguh, ya, nak? Dua puluh empat, bu. Kenapa? Saya dapat dua puluh empat, bu. Apredo dua puluh empat. Oke, Pin dapat berapa tadi, Pin? Dua puluh empat. Dua puluh empat. Oke. Yun dapat berapa, Yun? Enam puluh. Enam puluh. Pakai bahasa isyak kita, ya, Yun? Oke. Biar bisa memperbaiki juga, ya. Oke, putera dapat berapa, putera? Enam puluh, bu. Enam puluh. Justin berapa, Jas? Enam puluh, bu. Hah? Empat puluh delapan. Empat puluh delapan. Oke. Maaf, nak, dengan sangat menyesal, salah, salah jawaban dari kalian semua, nggak ada yang benar. Coba, Ibu kasih kata kuncinya, ya. Biar semakin matang. Karena Ibu katakan ini soal hotsnya. Bilangan ganjil. Nah, ingat. Kata bilangan ganjil itu berarti, ini jadi dua ini, ya, nak, syarat kita. Berarti bilangan ganjil dia, tadi syaratnya apa, nak? Satuannya adalah, kan? Ganjil. Sampai di sini cukup jelas, ya. Yang kedua, katanya adalah lebih dari 300. Berarti angka 3 masuk nggak, sih, nak? Masuk. Masuk. Nah, itu kata kunci yang keduanya. Dari angka 300, angka 3 masuk, baru kan angka 3 itu banjil juga nggak, dia, nak? Iya. Iya. Jadi, cobalah dulu kalian telah. Ibu kasih, nak, waktunya 2 menit lagi, lah. Biar kita diskusikan bersama. Coba diperbaiki, mana tau bisa dapat. Oke, ini Ibu buat, nih, ya. Ibu kasih tau jawabannya, kalian cari caranya. Gimana? Setuju? Ibu kasih tau jawabannya, atau kalian cari caranya, atau kalian cari dulu? Tarik dulu aja, Bu. Nanti aja jawabannya. Silahkan, aku. Boleh digunakan satu-satu, ya. Ya, silahkan, Sintia. Apa, nak? 50 cara. Sintia dapat 50 cara. Masih belum. Kita juga dapat 50, Bu. Belum tepat. Maaf, nak. 36, ya, Bu. 36, masih belum. Maaf. Nanti, Bu, kasih dengan 2 cara, nanti, ya. Biar kita lihat benar nggak dengan 2 cara ini. Jeni dapat berapa, Jen? 40, Bu. Tapi, entah. Caranya gimana? Oke, benar ya. Jeni 40 jawabannya. Tapi, kita mau tahu dulu ini jawabannya. Caranya gimana, ya, Jen? Oke, saya senang. Sudah ada yang mendapatkan 40. Ayo, Jen. Bisa dikasih tahu gimana caranya? Beri, Bu, tulis. Kan ratusannya 4 angka, Bu. Angka 3, 4, sama 6. Ya, kita, Bu, tulis dulu, Jen. Tunggu ya, Jen. Oh, iya, Bu. Berarti, kita tulis ini ratusan, kemudian ini puluhan, dan ini adalah satuan. Oke. Ratusannya adalah lebih dari 300. Berarti gimana, Jen? Tiga, empat, lima, enam. Gitu ya, Jen? Iya, Bu. Ya, lanjut, nak. Habis itu, satuan, satuannya kan cuma tiga angka karena ganjil. Iya, berarti satu, tiga, lima. Satuannya kok kurang satu, Bu? Oh, gini. Ini kok kurang satu? Ini berarti tinggal berapa? Tinggal dua. Dua. Ini berapa, Jen? Empat. Empat. Habis itu, itunya lima, Bu, puluhannya. Dari mana, Jen? Lima. Kan ada, kan angkanya satu sampai enam, kan enam. Mana tahu ada yang dipakai gitu antara ratusan sama satuan, Bu. Jadi, kurang satu, Bu. Oh, tapi kan ini kan udah dua tempat, Jen. Kalau kayak yang kau bilang, angka satu sampai enam. Kan ini enam angka nih ceritanya. Kan gitu ya? Iya. Kan udah dipakai di sini nih satu, disatuan. Satu lagi udah dipakai ratusan. Berarti turannya empat dong, Jen? Iya, kan? Kalau empat kali empat, enam belas kali dua. Enam belas kali dua, tiga dua lah. Iya, Bu. Tiga dua. Aku ngitungnya empat kali lima kali dua. Empat kali, enggak lah. Limanya itu udah salah. Aturannya empat. Limanya itu yang Ibu pertanyakan tadi, Jen. Kalau empat kali lima kali dua, memang empat puluh, gitu. Kan kita mau lihat caranya. Oke, itulah ya. Pendapat dari Jen ini bolehlah diterima. Tapi masih ini ya, nak. Perlu kita perbaikilah, gitu lah. Oke. Itu pendapat dari teman kita. Ada yang punya pendapat lain? Atau langsung kita diskusikan saja gimana? Jawabannya empat puluh ya, nak? Bu, mau kasih tanggapan? Oke, silakan, Karin. Iya, silakan, nak. Mungkin di bagian ratusan tadi itu lima, Bu. Baru bagian puluhannya empat. Oh, tunggu saya tulis kembali ya. Ratusannya berapa, nak? Lima. Ratusannya lima. Karena kan di soalnya kan ada enam. Iya. Katanya berbeda. Berarti kan dikurang satu dulu. Jadi, di bagian ratusannya lima. Di bagian puluhannya empat. Sama di satuannya dua. Oke. Saya tanggapi ya. Oke, nak. Makasih, Karin. Tapi dengar dulu. Ibu mau mengasih tanggapan. Oke, ini kan tadi satu, tiga, lima. Ini dicorek jadi dua. Terus kamu katakan ini lima. Kan kata kuncinya lebih dari tiga ratus, nak. Berarti kan angka tiga, empat, lima, enam. Berarti ini kan sudah empat angka, nak. Gak mungkin dong, nak. Lima. Mau kita tambah dua. Kan bukan dia lebih dari tiga ratus, angka dua. Itu dia, Karin. Bu, kita mau. Iya, Bu, iya, Bu. Oke. Gimana? Ayo. Siapa lagi mau kasih tanggapan? Ya, silakan, Gita. Kita buat jadi yang kan satuannya kan ganjil. Satu, tiga, sama, lima. Iya. Jadi, Gita, caranya kita pisahkan antara angka satu dengan tiga dan lima. Oke. Gimana? Ayo. Ini kayaknya seru ini. Yang pertama kan, Bu, kolom ratusannya isinya. Tunggu cinta. Biar Ibu hapus dulu ya. Biar lebih jelas. Nanti banyak coretan gak enak. Nah, ini lenaknya yang belajar ini. Oke, silakan, nak. Berarti ini angka yang kita gunakan adalah satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Gitu ya. Baru ini adalah ratusan. Satuan, kemudian puluhan, kemudian satuan. Ayo, silakan, Gita. Satuannya kan, Gita buat pertama yang satuannya isinya satu. Oke, satu. Oke, berarti ini? Jangka ratusannya ada tiga, empat, lima, dan enam. Oke, good. Berarti ini ada berapa, nak? Empat. Puluhannya juga empat. Ini jadi satu ya? Iya, Bu. Berarti ini puluhannya ada empat. Karena kan ada enam tadi ya, nak. Ada enam angka. Aduh, udah mulai out lagi. Nanti sepuluh menit lagi gabung lagi ya, nak. Enam angka berarti tinggal empat. Berarti empat kali empat kali empat kali satu, enam belas. Gitu ya, Gita? Iya, Bu. Oke, ini untuk dia satuan. Satu ya. Lanjut. Berarti masuk untuk satuannya itu adalah? Tiga dan lima. Iya, tiga dan lima. Lima. Ini tiga dan lima digabung ya, Gita? Iya, Bu. Hah? Iya. Oh, digabung. Tiga dan lima. Oke. Berarti ini adalah ratusan. Ini adalah puluhan. Dan ini adalah satuan. Berarti ini tiga dan lima. Gitu ya, Gita? Iya, Bu. Berarti berapa banyak di satuan? Ada dua? Dua. Oke. Di ratusan ada tiga angka. Tiga, empat, lima, enam. Karena kan sudah dipakai ini satu misalnya ya. Iya, Bu. Angka tiga. Berarti ini tinggal tiga angka. Oke, good. Puluhannya empat angka. Iya. Ini berapa dikali? Dua puluh empat, Bu. Tiga kali empat, dua belas. Dua belas kali dua adalah... Eh, betul enggak sih? Iya, dua belas kali dua adalah dua belas empat. Jadi jawabannya adalah... Iya, seratus, Bu, Gita. Oke, mantap. Inilah yang Ibu katakan, nak, penalahan soalnya. Oke, ini adalah cara yang dari Gita. Oke, gimana, nak? Paham, nak, apa yang disampaikan kepada Gita? Aduh, enggak ada ini manusianya. Paham, nak? Paham. Oke, jadi gini ya, nak. Kenapa dipisahkan si Gita angka satu dengan tiga dan lima? Perhatikan. Kan angka tiga dan lima sini sudah ada, kan, nak? Bilangan ganjilnya. Di sini juga bilangan ganjil ada satu. Tetapi di sini tidak ada angka satu. Jadi dipisahkan dia untuk satu. Maka angka satu dulu. Berarti di saat satuannya adalah satu, maka tiga, empat, lima, enam, ini jadi empat. Berarti kemudian tiga dengan lima ada nih ya. Berarti tiga dengan lima ada. Berarti dimasukkannya kemari. Oh, udah dicorek satu. Berarti tinggal ini adalah tiga. Maka ini adalah tiga, limanya ada dua. Maka pastilah puluhannya tinggal empat. Karena kan ada enam angka. Dipakai sudah dua nih. Tinggal empat angka. Tinggal kita kalikan menjadi dua puluh empat. Nah, kalau kamu ragu seperti yang ibu katakan tadi, itu kita pakai yang namanya dari angka satuan. Dari angka yang namanya ratusan juga boleh. Lihat ya, nak. Ini cara yang kedua. Oke, perhatikan. Nah, kita mulai, nak, dari angka ratusannya adalah siapa? Angka ratusannya adalah tiga. Gitu ya. Kita jawab. Berarti ini ratusan, puluhan, dan satuan. Berarti angka ratusannya adalah tiga. Ini satuannya siapa, nak? Satu, tiga, lima. Gitu ya. Berarti ini ada berapa, nak? Kalau ini, jangan yang kau coretkan itu adalah ratusan. Kan jadi hilang ini. Jadi yang kita corek di situ adalah si satuan. Paham ya? Berarti di sini angka ratusannya ada satu. Corek ini satu, tinggal dua. Berarti di sini tinggal berapa? Empat. Hah? Empat. Berarti kalikan. Satu kali empat, kali dua berapa? Delapan. Nah, ini untuk ratusannya adalah tiga. Nah, masuk kita untuk ratusannya yang itu adalah empat. Boleh ya, nak? Boleh ya, nak? Banyak cara. Maka ini kita tuliskan. Ini otomatis adalah si empat. Berarti ini satu, tiga, lima. Berarti angka ratusannya ini adalah satu. Berarti ini ada berapa? Satu, dua, tiga. Berarti tiga. Di sini tinggal berapa? Empat ya, nak? Berarti satu kali empat, kali tiga. Dua belas. Masuk lagi untuk ratusannya berapa? Lima. Kan gitu ya? Masuk untuk ratusannya lima. Berarti kita masukkan kemari. Berarti ini lima. Ini satu, tiga, lima. Nah, ini dulu. Ini ratusannya satu. Dicorek si lima tinggal dua. Ini tinggal empat. Maka berapa? Delapan. Baru kemudian kita buat lagi. Untuk yang terakhir, ratusannya adalah berapa? Adalah enam. Maka kita buat lagi. Ratusan, puluhan, satuan. Satuannya satu, tiga, lima. Sedangkan ratusannya angka enam. Berarti ini berapa? Satu angka, kan gitu? Baru yang ini enggak ada kena. Berarti ini tiga angka. Baru ini tinggal berapa? Empat. Empat. Ini kita kalikan. Satu kali empat, kali tiga adalah dua belas. Kita jumlahkan, nak. Lapan tambah dua belas adalah dua puluh. Kemudian ini juga delapan tambah dua belas adalah dua puluh. Maka dijumlahkan sama dengan berapa? Empat puluh, ya. Cara. Jadi boleh menggunakan satuannya dulu. Boleh dia menggunakan ratusannya. Dan cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga adalah apa, Bu? Saya pakai dengan menggunakan yang ratusannya saya pisahkan. Ratusannya untuk yang dia genap. Saya pisahkan. Ratusan untuk yang genap. Ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusan yang genap dari tiga, empat, lima, enam, berarti siapa, nak? Empat, dan enam. Setuju? Setuju. Setuju, ya. Satuannya tetap adalah satu, tiga, lima. Kita perhatikan. Berarti ini berapa ratusan yang genap? Dua. Kita lihat. Empat dengan enam ada enggak di satuan ini? Tidak ada. Berarti semuanya angkat. Berapa banyak bilangan? Tiga. Gitu ya. Berarti tinggal berapa di sini, nak? Empat. Gitu kan? Kita kalikan. Dua kali empat, delapan, kali dengan tiga adalah berapa? Dua puluh empat. Sekarang masuk kita untuk ratusannya yang ganjil. Tadi kan sudah genap, nih. Yang ganjil. Jadi ada istimewanya di sini, nak. Ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, maka untuk yang ganjil berapa, nak? Lebih dari tiga ratus. Berarti tiga dan lima. Ini dulu kita selamatkan. Karena kita beratjak dari ratusan. Berarti ini ada berapa banyak? Dua. Satuannya siapa? Satu, tiga, lima. Kita pakai misalnya angkasi lima. Berarti lima enggak ada lagi. Tinggal berapa ini? Tinggal dua. Nah, berarti kan enam angka tadi. Kita pakai sudah dua angka. Berarti tinggal berapa? Empat. Kalikan, nak. Dua kali empat adalah delapan. Kali dengan dua, sama dengan berapa? Enam belas. Dua puluh empat tambah enam belas berapa, nak? Empat puluh. Empat puluh cara. Nah, gimana, nak? Bisa, ya. Ada banyak cara dengan catatan. Itu tadi Ibu katakan. Lihat syarat dari soalnya. Coba, nak. Mulai dari awal kita banyak salah, kan? Sekian, Bu. Sekian, sekian, sekian. Oke, enggak apa-apa. Kita coba, Ibu Tuhu tunggu. Ternyata, oke. Puji Tuhan dapat dari teman kita-gita dibuat jalannya sedemikian, yaitu menggunakan satuan. Boleh juga kita gunakan Ibu tambah ratusan. Boleh juga kita gabungkan ratusannya genap dengan ganji. Oke, sampai di sini, cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, bagus. Kalau memang cukup jelas, kita lanjut dengan nomor sepuluh. Silakan, Hans. Hans mau bertanya? Ulang balik, Bu. Eh, balik ke apa tadi, Bu? Boleh? Yang mana, nak, Ku? Balik contoh soal sembilan tadi. Oke, ini. Kan dari semua Ibu cara ini, kan Ibu pisah ke semua ratusan semua ini, kan, Bu? Iya. Kalau contohnya kita buat, tahu lah kemana posisinya, ah kemana tahu kita apanya soalnya ini. Kan biasanya kan kita selalu gabungkan ratusannya, Bu. Soal ini kan, karena soal ini berbeda, tahu caranya membedakan soal ini, Bu? Oh, oke. Bagus. Pertanyaan, Hans, ya. Bu, bagaimana membedakan yang namanya soal yang seperti ini? Tadi kan digabungin, gitu ya, Hans? Sebenarnya ada pertanyaan, Ibu? Iya, Bu. Iya, oke. Jadi dengarkan, nah. Cara membedakan, bagus sekali pertanyaan si Hans, ya. Cara membedakannya, nah, adalah lihat syaratnya. Kalau syaratnya cuma cukup satu, contohnya lebih dari 300, gabungkan. Nah, gitu dia. Yang kedua, syaratnya ada tiga angka yang berbeda, ganjil. Nah, gabungkan. Kemudian, ada tiga angka genap, gabungkan. Nah, kalau sudah dua syaratnya, perhatikan. Bedakan dengan syarat yang pertama. Lihat ya, nak. Ibu sengaja banyak soal ini, nak. Jadi, Ibu sudah kumpul-kumpulkan soal ini untuk kalian. Jadi, gini ceritanya. Oke. Bagus sekali pertanyaan Hans, ya. Jadi, kita perhatikan di sini, nak. Alasannya yang pertama tadi Ibu katakan adalah, lihat ya, itu syaratnya. Kalau soalnya nanti katanya lebih dari 300, kurang dari 300, atau kurang dari 500, dan lebih dari 200, itu kan masih sejalan nih ya, ceritanya. Masih satu kata, satu syarat dia di situ. Atau, tentukan dia tiga angka yang berbeda, atau empat angka yang berbeda, bilangan genap. Itu kan masih satu syarat. Bilangan ganjil, satu syarat. Nah, kalau dia sudah lebih dari satu, kan ini sudah lebih dari satu nih, nak, ceritanya. Lebih dari 300, yang kedua adalah bilangan ganjil. Nah, gitu dia. Jadi, dari yang kedua ini, nak, berarti ini haruslah kita pisahkan. Itulah kata kuncinya. Kalau lebih dari 300, angkanya ganjil. Berarti lebih dari 300 sudah di bagian ratusan. Kemudian, bilangannya ganjil, oh berarti dia sudah disatuan. Oh, berarti ini sudah dua ini ceritanya, Bu. Sudah dua syaratnya. Berarti saya harus pisahkan. Seperti itu dia. Bagaimana Hans dan anak-anak Ibu yang lain cukup jelas penjelasan Ibu? Jelas, Bu. Cukup jelas, nak? Jelas, Bu. Oke, bagus. Oke, itu yang terakhir kali ya, nak, ya. Biar selesai kita. Ini lah, nak, kalau matematika ini, kalau sudah di ilhami, ya. Oke, untuk yang terakhir. Banyaknya bilangan yang habis dibagi lima. Terdiri dari tiga angka berbeda, dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaan saya ya, berapa syarat? Berapa syarat, nak? Satu. Satu, Bu. Berapa syarat, nak? Satu atau dua? Satu. Iya, jadi ini ada satu syarat ya, nak, Bu, ya. Jadi syaratnya itu apa? Coba bantui, Bu. Habis dibagi lima. Habis dibagi lima. Iya, itu dia, nak. Oke, silakan langsung jawab. Satu menit aja ya, Bu, minta ya. Dua empat, Bu. Ayo, ada yang udah dapat, anakku? Eh, 30, Deng. 30, Bu. 30, Bu. 30, Bu. Yang lain? 30, Bu. Oke, Apredu 30, yang lain? 30, Bu. Oke. Semua dapat 30, ya? Oke, bagus. Lanjut ya. Karena tiga angka berbeda, berarti apa ini? Satuan, puluhan, dan ratusan. Karena katanya ini adalah habis dibagi lima, berarti kalau dia habis dibagi lima, syaratnya contoh. Lima, sepuluh, bilangan contoh ya. Kalau dia karena dia adalah ratusan, berarti 200, 205, kemudian 230. Nah, kita lihat dari mana, nak? Dari satuannya. Berarti kalau dia ciri habis dibagi lima, habis dibagi lima apa, nak? Yaitu satuannya kalau enggak nol, berapa? Lih, lima. Tetapi di soal kita, angkanya ini yang masuk adalah angka siapa, nak? Lima. Angka lima, berarti ada berapa, nak? Satu. Nah, semua angkanya ini adalah tujuh, berarti di sini tinggal berapa untuk ratusan? Berkurang satu, berarti enam, dan di sini adalah lima. Maka caranya, kalikan saja. Enam kali lima, kali satu, sama dengan 30, ya. Jangan ada. Oke, terima kasih, nak. Sampai di sini. Wah, sudah selesai ya. Ternyata soal kita begitu banyak ya. Tapi, ibu yakin dan percaya, anak-anak semua pasti mengerti. Kalau masih belum bisa dipahami atau dimengerti, bisa jawab di ke ibu, atau boleh diberikan dengan kolom komentar di Google Classroom untuk kita diskusikan bersama. Oke, demikianlah, anak, pembelajaran kita pada saat ini mengenai yang namanya feeling short atau pengisian tepat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.